Shalom, Om Swastiastu, Salam Bajikan Saudara sebangsa dan setanah air Indonesia Ketemu kembali dengan Nidro Berlesu Pada sore hari ini saudara kita ingin membahas mengenai Panji Gumilang Kita tahu bahwa kemarin pra-peradilan daripada Panji Gumilang ditolak Ditolak oleh PN Jakarta Selatan Mengapa ditolak? Menurut informasi saudara Menurut informasi ada main yang namanya baris krim dengan anggota DPR Yang membatalkan daripada atau menolak daripada pra-peradilan ini saudara Kita lihat ya Pra-peradilan ini akhirnya ditolak Dan saya akan informasikan bagaimana cara penolakannya dan mengapa ditolak Ini yang kita bahas ya Oke, buat saudara-saudara saya ini yang sudah hadir disini Selamat malam, semoga sehat selalu Dan kita membahas mengenai pra-peradilan daripada Panji Gumilang Seorang yang dulu kita ikutin terus tapi begitu akhir-akhir ini karena ada pergantian daripada pengacara Kita kehilangan saudara, bukan kehilangan tapi kita sepertinya tidak membahas lagi atau kurang membahas Tapi saya ingin mau memulai lagi Semoga aja nanti Alvin Lim bisa masuk ke sini dan dia bisa memberikan informasi apa yang terjadi pada pra-peradilan Panji Gumilang Ini saudara Pra-peradilan Panji Gumilang ditolak ya kan status tersangka TPPU sah saudara Status tersangka TPPU sah berarti uang-uang yang disita oleh baris krim Ya kan Itu bagaimana saudara? Ini kan menjadi pertanyaan kita Apakah uang-uang itu yang katanya ada beberapa miliar Itu dianggap bilang Nah inilah saudara Disinilah si Alvin Lim memajukan diri atau mungkin pengen membahas mengenai ini dan dia maju di dalam pra-peradilan ini Mengantikan mungkin mengantikan pengacara yang terdahulu Dan dia ingin saudara, ingin menggugat Daripada Apa pengadilan Jakarta Selatan ini saudara Apa yang dilakukan bahwa dia ingin bahwa Daripada status Bagaimana status daripada Panji Gumilang Nah ini saudara kita ya Pra-peradilan Panji Gumilang ditolak status tersangka TPPU sah Kita lihat ya Kemarin saudara berita kemarin Dan ini masih baru beritanya Hakim Tunggal Pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Estiono Memutuskan untuk menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Pimpinan Pondok Pesantren Atau Ponpes Al Jaitun Abu Salam Rasid Panji Gumilang Gugatan melawan Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Dirti Pideksus Baris Kirim Polri Dilayangkan Alantaran Panji Gumilang Tidak terima Ditetapkan sebagai tersangka Dugaan tindak pidana pencucian uang Atau TPPU Dana Pesantren Mengadili Dalam pokok perkara Menolak permohonan pra-peradilan Untuk seluruhnya Itu kata Hakim Estiono Dalam sidang putusan DPN Jakarta Selatan pada kemarin dari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Dalam pertimbangannya Hakim mengesampingkan seluruh dalir-dalir permohonan Yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Panji Gumilang Dengan demikian Status tersangka Dugaan TPPU di Pesantren Al Jaitun itu tetap sah Dalam gugatannya Tim Hukum Panji Gumilang Mengungkapkan bahwa Dirti Pideksus Baris Kirim Polri Menerbitkan laporan informasi nomor LI Garis miring 66 Garis miring 7 Garis miring Res 216 Garis miring 2023 Garis miring DTP Deksus Dimana pimpinan Ponpes Al Jaitun Sebagai terlapor Naik ke tingkat penyidikan Ya Naik ke tingkat penyidikan Namun Peningkatan status ini Tidak diberitahukan kepada Panji Gumilang Sebagai terlapor Selanjutnya Polisi menerbitkan Surat perintah penyelidikan Dengan nomor SP Ditik Lidik Garis miring 1061 Garis miring 7 Garis miring 2023 Garis miring Dirti Pideksus Pada tanggal 13 Juli 2023 Hampir satu tahun yang lalu ya Waktu itu kita bahas Membahas Mengenai Panji Gumilang Panji Gumilang Lantas Ditetapkan sebagai tersangka TPPU Atas laporan polisi Nomor LP Garing A Garing 10 Garing 8 Garing 2023 Garing SPK SPKT Ditipi Pideksus Baris Krim Polri Tanggal 16 Agustus 2023 Melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor S Titik TAP Garing 111 Garing 11 Garing Res 1 Titik 11 Garing 2023 Ditipi Pideksus Akan tetapi Surat itu Disebut Tidak pernah Diterima oleh Panji Gumilang Saya ulang Akan tetapi Surat itu Disebut Tidak pernah Diterima oleh Panji Gumilang Dalam prosesnya Pimpinan Ponpes Al Jaitun Itu Ditetapkan Sebagai Tersangka Sebagaimana Yang diumumkan Direktur Diti Pideksus Baris Krim Polri Brikjen Wisnu Hermawan Dalam Konferensi PES Di gedung Baris Krim Mabes Polri Pada hari Kamis Tanggal 2 November 2023 Tahun yang lalu Saudara Namun Surat Penetapan Tersangka Nomor S Titik Tab Garis Miring 111 Garis Miring 111 Garis Miring Res 1 Titik 11 Garis Miring 2023 Diti Pideksus Diterbitkan Tanggal 6 November 2023 Di sisi lain Dalam perkara ini Yang membuat laporan polisi ini disebut bukan dari pesantren Mahat Al Jaitun maupun yayasan pesantren Indonesia atau pihak yang dirugikan Diberitakan 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 di TV Pideksus Baris Krim Polri Brigjan Wisnu Harmawan mengatakan penetapan tersangka TPPU terhadap Panji Gumilang dilakukan Setelah penyidik Subdit 3 Unit 1 Tindak Pidana Pencucian Uang Baris Krim Polri menggelar perkara pada Kamis 2 November 2023 Panji Gumilang dijerat dengan Pasal 70 Junto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan atau Pasal 372 KUHP Juntuh Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Juntuh Pasal 56 KUHP Juntuh Pasal 64 KUHP dan Pasal 3 Dan atau Pasal 4 dan atau Pasal 5 Juntuh Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Meningkatkan statusnya menjadi tersangka kata Wisnu dalam Konferensi Pers di MAPS Polri Jakarta pada hari Kamis tanggal 2 bulan 10 2023 Diti Pideksus Baris Krim Polri juga telah melakukan peblokiran terhadap ratusan rekening yang dikaitkan kasus yang menjerat pimpinan Ponpes Al Jaitun itu Ratusan rekening yang di blokir itu adalah milik Panji hingga Yayasan Pesantren Indonesia atau YPI yang menahungi Ponpes Al Jaitun Selain memblokir rekening penyidik juga telah melakukan pemeriksaan puluhan saksi dan penyitaan dokumen serta terkait dengan kasus dugaan TPPU Panji Gumilang Tidak hanya diusut terkait kasus TPPU Panji Gumilang juga menjadi tersangka dugaan penistaan agama ujaran kebencian dan pemberitaan bohong Kasus penistaan itu bermula dari adanya kabar di media sosial terkait kontroversi ajaran menyimpang yang diduga terjadi di Ponpes Al Jaitun Panji dijerat pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1946 dan atau pasal 45A ayat 2 juntuh pasal 28 ayat 2 undang-undang ITE dan atau pasal 156A KUHP Ya kan ini saudara undang-undang lama dan ini muncul semua ini muncul semua Ini adalah kasus lama yang berulang lagi ya kan ini kasus lama yang berulang lagi saudara Dan ini setelah dia juga ada gugatan dengan beberapa peradilan yang diajukan oleh Alvin Lim Apa yang terjadi saudara ditolak saudara ditolak begitu ditolak dianggap selesai Tapi apakah nanti ada usaha lain yang akan dibuat oleh Alvin Lim untuk menggugat ini saudara Ini kan harapan kita ini karena apa? Kalau kita lihat katanya sudah clear ya kita lihat pada ini ya Katanya kalau misalkan ada begini ini kasusnya TPPU-nya hilang saudara Terus hilang bagaimana saudara? Ya kan katanya tersangka TPPU sah berarti uang disita Ya kan kalau uang disita ya itu adalah uang ratusan miliar saudara Ratusan miliar punya Panji Gumil yang masa disita sih? Ya kan padahal itu kan murid punya murid-murid semuanya saudara Ya kan seperti sekarang ini apa yang terjadi sepertinya Panji Gumilang Akan tidak bersudah payah mengembalikan atau bagaimana caranya bisa Mungkin mengembalikan uang-uang yang sudah keluar ini Yang sudah disita oleh Paris Krim Polri Kita lihat apa upaya daripada Alvin Lim Muncul juga saudara ini adalah Alvin Lim ya Alvin Lim ingin melakukan keberakan lagi Ini Alvin Lim juga tidak terima begitu saja saudara Tidak terima begitu saja Bagaimana ini dengan keberakan daripada Alvin Lim? Nah ini saudara Alvin Lim ungkap dugaan Mabes Polri tekan Mahkamah Agung Agar pra-peradilan Panji Gumilang ditolak Pra-peradilan pada kemarin itu sepertinya sudah dipikirkan oleh Alvin Lim Ya kan karena ada tekanan dari Mahkamah Agung Dan itu adalah ada kasa kusuk ya kan Baris Krim Polri dengan anggota DPR Ya kan Dan akibatnya apa? Ada penekanan Mungkin diduga ada penekanan di Mahkamah Agung Untuk menekan pengadilan Dan negeri kemarin itu ditolak Sepertinya sudah dipikirkan oleh Alvin Lim Ini kita lihat ya Bentar ini Alvin Lim Kuasa hukum Panji Gumilang Dalam perkara pra-peradilan Penetapan tersangka tindak pidana pencucian uang Atau TPPU oleh Baris Krim Polri Mengaku menerima informasi Adanya tekanan Agar pra-peradilan ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Atau PN Caksel Tekanan itu datang Dari berbagai pihak Salah satunya adalah Dari Mabes Polri Ini adalah dugaan daripada Alvin Lim Ya kan katanya Mabes Polri ini melakukan tekanan Saudara Tekanan kepada Mahkamah Agung Sehingga Mahkamah Agung Membatalkan Pada kemarin itu Dibatalkan pra-peradilan Daripada Panji Gumilang Informasi yang saya dapat Dari teman saya Di Mahkamah Agung Sudah ada tekanan Dari Mabes Keketua Pengadilan Negeri Untuk menolak pra-peradilan kami Itu ujar Alvin Lim Usai sidang lanjutan DPN Caksel Pada hari Senin Tanggal 13 Mei 2024 Apokat dari LK Indonesia Law Firm Ini juga menyoroti Pernyataan Anggota Komisi 3 DPR RI Primedia Panjaitan Dan Nasir Jamil Yang tiba-tiba Mengomentari Kasus Yang menjerat Panji Gumilang Diketahui Keduanya meminta Proses hukum TPPU Terhadap Panji Gumilang Dilakukan Dilakukan Saya ulang Proses hukum TPPU Terhadap Panji Gumilang Dilakukan Ujar Curiga Atau Alvin Curiga Dan menilai Janggal Pernyataan Kedua Wakil Rakyat itu Ini sebuah Kenyataan Dan kejanggalan Karena setahu saya DPR itu Kerjanya Membuat undang-undang Bukan sebagai Juru bicara Mabes Polri Saudara Iya kita tahu juga begitu Tapi Tapi Ya kan Tetapi namanya Anggota DPR Saudara Dia bisa bermain Apa saja Ya kan Kalau misalkan Kasus ini Ya kan Sudah Di Reskrim Polri Dia bisa Omon-omon itu Sama Baris Krim Bahwa kasus ini Supaya tetap maju terus Dan akibatnya Ditolak lah Peradilan daripada Si Panji Gumilang Begitu ya Walau begitu Walau begitu Alvin mengaku Tidak ingin Mendahului Putusan pengadilan Ia tetap percaya Majelis Hakim PN Jaxel Bisa objektif Dan profesional Dalam mengadili Perkara tersebut Ternyata tidak Saudara Ternyata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak profesional Dan tidak Peduli Apa yang Dikatakan Atau yang Diajukan oleh Panji Gumilang Ditolak Peradilan Ditolak Kami masih Mempercayai Pengadilan Untuk Berjalan lurus Ya itu Ujar Alvinin Tapi kenyataannya Tidak saudara Kenyataannya tidak Kita lihat Menurut Alvin Seharusnya Pengadilan Membatalkan Penetapan Tersangka Kliennya Saya ulang Menurut Alvin Seharusnya Pengadilan Membatalkan Penetapan Tersangka Kliennya Sebab Penetapan Tersangka Panji Cacat Formil Karena Dilakukan Sebelum Adanya Pemeriksaan Ahli Tapi Katanya Waktu itu Ahli Kan Banyak Saudara Datang Datang Benar Datang Itu kan Belum ada Bukti Saudara Belum ada Yang melihat Atau Belum ada Bukti Informasi Yang kita Terima Waktu itu Dari Bahwa Berdasarkan Keterangan Saksi Dan Fakta Persidangan Terlihat Mereka Banyak Melanggar Prosedur Formil Antara Lain Yaitu Undang-Undang Yayasan Itu Pasal 53 Seharusnya Ada Penetapan Terlebih Dahulu Terus Juga Dimana Mereka Belum punya Alat Bukti Tentu Sudah Menetapkan Belum punya Alat Bukti Tapi Sudah Menetapkan Tersangka Itu Dibuktikan Dari Surat Mereka Jadi Ahli TPPU Itu Baru Dipereksa Pada 2 April 2024 24 Ini Belum Lama Sudara Ini Saya ulang Disini Terus Juga Dimana Mereka Belum punya Alat Bukti Tapi Sudah Menetapkan Tersangka Dibuktikan Dari Surat Mereka Ahli TPPU Itu Baru Dipereksa Pada Tanggal 2 April 2024 Setelah Penetapan Tersangka Bulan November Ternyata Boong Ternyata Boong Baru 2 April Kemana Aja Yang Dulu Sampai Kita Tidak Mendengar Informasi Ini Sudara Karena Tidak Ada Informasi Tanggal 2 April Itu Katanya Ada Penetapan Yang Dilakukan Oleh Para Ahli Tapi Katanya Ahlinya Siapa Juga Belum Tau Bahkan Penyidik Akan Kembali Memeriksa Panji Dan Saksi Dari Yayasan Padahal Pemeriksaan Itu Seharusnya Selesai Saat Penyidikan Dan Dilanjutkan Setelahnya Dengan Penetapan Tersangka Jadi Seharusnya Penetapan Tersangka Itu Ditetapkan Setelah Penyidikan Itu Selesai Ini Saudara Alvin Lim Namun Demikian Apabila Akhirnya Putusan Pengadilan Menolak Gugatan Prapadilan Pihaknya Alvin Lim Telah Menyiapkan Langkah Selanjutnya Ia Dan Kuasa Hukum Lainnya Akan Mendatangi Mabes Polri Guna Meminta Biru Pengawasan Penyidikan Atau Ruas Sidik Ya kan Ruas Sidik Baris Krim Melakukan Gelar Perkara Khusus Terkait Penetapan Tersangka Panji Gumilang Dalam Kasus TPPU Kami 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 Akan Meminta Kepada Kepolisian Untuk Gelar Perkara Khusus Yang Mana Diatur Diperkap Yaitu Dalam Purung Adalah Peraturan Kapolri Itu Jara Alvin Lim Dan Kita Temu Temu Dengan Saudara Saudaranya Semua Dengan Keluarganya Tapi Apa Yang Terjadi Saudara Semua Ini Kesia-siaan Belaka Karena Panji Gumilang Ditetapkan Atau Tetap Sebagai Tersangka Dengan TPPU Juga Ini Yang Membuat Keprihatinan Kita Ditolak Ini Bagaimana Ini Jadi Pakar Hukum Kita Lihat Sekarang Kita Pakar Hukum Ngomong Gimana Jadi Pakar Hukum Trisakti Mengatakan Gugatan Pra-peradilan Panji Gumilang Bakal Ditolak Saudara Sudah Tahu Semua Sudah Tahu Padahal Ini Dilakukan Sudah Lama Sebelumnya Itu Kamis Sembilan Mei Tapi Orang-orang Trisakti Sudah Tahu Kalau Pra-peradilan Daripada Panji Gumilang Akan Ditolak Tahu Gimana Gak Tahu Jadi Pondok Pesantren Aljaitun Panji Gumilang Majukan Gugatan Ke Pekadilan Negeri Jakarta Selatan Usai Sejadikan Persangka Tindak Pidana Penjucian Uang Atau TPPU Oleh Baris Hakim Jadi Pakar Hukum Tidak Pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar Menilai Bahwa Gugatan Tersebut Kemungkinan Bakal Ditolak Pasalnya Gugatan Tersebut Turut Menyinggung Soal Jenis Pidananya Saudara Rekad